Hai sahabat Zodiac ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang Ramalan Zodiac Minggu ini, 27 November sampai 3 Desember 2023. Banjir Keberuntungan Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan feng shui juga tarot harian Anda bisa klik, gabung, atau, join, di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Ramalan Zodiac Minggu ini, 27 November sampai 3 Desember 2023. November akan segera berganti. Menyambut Desember, bulan terakhir di tahun ini, marilah tetap bersemangat menjalani hari-hari. Mungkin, kamu perlu mengintip Ramalan Zodiac Minggu ini, 27 November sampai 3 Desember 2023, dan mencari tahu prediksi peruntungan seputar keuangan hingga karir. Pekan ini, ambisi dan kepercayaan diri menjadi kunci bagi Sagittarius dalam menghadapi tantangan. Sementara itu, ini adalah waktunya Capricorn untuk refleksi diri dan tetap fokus. Bagaimana dengan Zodiac lainnya? Yuk, simak selengkapnya Ramalan Zodiac Minggu ini, 27 November sampai 3 Desember 2023. 1. Aris Aris, pekan ini adalah waktu yang menguntungkan jika kamu tengah mengupayakan kemajuan dalam karir atau hendak menjajaki peluang baru. Sementara itu, terkait finansial, jangan lupa untuk membuat rencana keuangan demi memastikan stabilitas jangka panjang. Bicara tentang percintaan, manfaatkan minggu ini untuk memperdalam ikatan dengan pasangan dan menciptakan kenangan abadi bersama. Di samping itu, penting juga meluangkan waktu untuk perawatan diri dan relaksasi guna menghindari kelelahan. Terlibat dalam aktivitas fisik yang kamu sukai dapat membantumu menjaga tingkat energi dan kesejahteraan secara keseluruhan. 2. Taurus Pekan ini menawarkan peluang untuk stabilitas dan pertumbuhan dalam berbagai aspek kehidupan Taurus. Terkait karir, atasan atau rekan kerja mungkin memberimu tanggung jawab tambahan. Itu menunjukkan keyakinan mereka terhadap kemampuanmu. Di sisi lain, pertimbangkan untuk mengevaluasi kembali tujuan keuanganmu. Mengenai percintaan, luangkanlah waktu untuk melakukan percakapan bermakna dengan pasangan, berbagi impian, ketakutan, dan aspirasi. Sementara itu, agar sehat secara fisik dan mental, pastikan kamu menemukan cara untuk mengurangi stres, seperti melatih kesadaran atau menghabiskan waktu di alam terbuka. 3. Gemini Ramalan Zodiac Minggu ini menyarankan agar Gemini waspada terhadap godaan untuk membuang energi dan melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Terkait karir, ini saatnya kamu untuk unjuk ide dan bakat. Sebab, kemampuan untuk berpikir out of the box akan membuatmu menonjol dari yang lain. Tentang keuangan, luangkan waktu untuk meninjau anggaran dan mengidentifikasi area di mana kamu dapat menghemat uang atau mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Gemini, terlibatlah dalam percakapan mendalam dan terhubung dengan pasangan secara intelektual. Temukan aktivitas baru bersama dan pertahankan agar gairah tetap hidup. Di samping itu, demi menjaga kesehatan, lakukanlah kegiatan yang menyehatkan pikiran dan tubuh, seperti yoga, meditasi, atau berbagai aktivitas kreatif. 4. Cancer Pekan ini akan mendorong cancer untuk mempertahankan pendekatan yang seimbang terhadap karir dan keuangan. Menyoal karir, percayalah pada kemampuan dan andalkan intuisimu untuk menghadapi segala rintangan yang mungkin mengadang. Dalam hal finansial, hindari melakukan pembelian terburu-buru dan lakukan riset menyeluruh sebelum memilih investasi. Bicara soal percintaan, cancer yang melajang mungkin akan bertemu seseorang spesial dengan value dan minat yang sama. Terkait kesehatan, kamu perlu menjadikan olahraga sebagai bagian dari rutinitas harian untuk menjaga tubuh tetap energik dan melepas segala jenis stres. 5. Leo Leo, keluarlah dari zona nyamanmu pekan ini dan raihlah pengalaman baru. Dalam berkarir, kualitas kepemimpinan alamimu akan terpancar dan kamu akan menginspirasi orang lain dengan semangat serta tekadmu. Sementara itu, berhati-hatilah dengan keuanganmu dan hindari risiko yang tidak perlu. Bicara tentang percintaan, minggu ini mungkin akan ada seseorang yang menarik hatimu lewat kepercayaan diri dan pesonanya. Di samping itu, demi menjaga kesehatan, perhatikan pola makan dan pastikan kamu memberi nutrisi pada tubuh dengan makanan bergisi. 6. Virgo Dalam hal karir, Virgo pekan ini sebaiknya membuat koneksi baru, juga mengambil proyek baru dan menunjukkan keahlian. Terkait keuangan, hindari dulu pembelian impulsif. Ingatlah untuk memprioritaskan stabilitas keuangan. Virgo, hargai hubungan asmaramu dan biarkan cinta berkembang. Minggu ini kamu dikelilingi pengaruh positif dan dukungan dari orang-orang terkasih. Lalu, mengenai kesehatan, tak ada gangguan berarti. Kamu hanya perlu mencoba rutin berolahraga dan menjalani pola makan sehat. 7. Libra Di tempat kerja, manfaatkanlah keterampilan kolaboratifmu sebaik-baiknya, Libra. Kamu disarankan untuk menerima peluang baik yang datang. Terkait keuangan, tampaknya kamu perlu konsultasi dengan penasihat keuangan. Terkait asmara, biarkan hati menuntunmu dan jangan takut mengambil risiko dalam cinta. Di samping itu, untuk menjaga kesehatan, lakukan olahraga teratur, latihlah kesadaran, dan ikuti pola makan bergizi. Hindari stres berlebihan, Libra. 8. Scorpio Dalam berkarir, Scorpio perlu mempertimbangkan untuk mengambil tanggung jawab tambahan atau mencari proyek baru yang sesuai dengan minat. Ini juga merupakan pekan yang baik untuk mulai melirik investasi jangka panjang. Terkait kehidupan asmara, percayalah pada intuisi saat menangani masalah hati. Dengan mengutarakan keinginan dan ketakutan, Scorpio dan pasangan bisa memperat hubungan. Sementara itu, kamu mungkin perlu melakukan meditasi secara rutin untuk meningkatkan kedamaian batin dan keseimbangan emosional. 9. Sagittarius Pekan ini, ambisi dan kepercayaan diri dapat membawa Sagittarius maju dalam karir. Optimisme akan membantumu mengatasi segala rintangan. Menyoal keuangan, hindari belanja secara impulsif dan fokuslah menabung untuk masa depan. Terkait percintaan, komunikasi yang terbuka dan jujur akan memperkuat hubunganmu dengan pasangan. Sagittarius Dalam menjaga kesehatan, temukan kesempatan untuk relaksasi dan menghilangkan stres, misalnya melalui meditasi. 10. Capricorn Secara keseluruhan, minggu ini adalah waktu untuk refleksi diri, pertumbuhan, dan stabilitas. Dalam berkarir, penting bagi Capricorn untuk tetap fokus dan menjaga etos kerja. Yang tak kalah penting adalah kamu perlu berhati-hati terkait finansial dan hindari mengeluarkan uang terlalu banyak. Evaluasi kembali anggaran dan prioritaskan tujuan keuangan jangka panjang. Menyoal percintaan, ini saat yang tepat untuk mengekspresikan cinta dan kasih sayangmu kepada pasangan. Terkait kesehatan, Capricorn sebaiknya memperhatikan stres atau kecemasan apapun yang mungkin dialami dan menemukan cara sehat untuk mengelolanya. 11. Aquarius Aquarius, ini adalah waktu yang tepat untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan berhubungan dengan orang-orang yang memiliki visi sama. Dalam hal karir, kamu disarankan untuk mengambil inisiatif dan menyajikan perspektif unik. Jangan ragu untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mewujudkan idemu. Sementara itu, menyoal keuangan, jelajahi peluang untuk meningkatkan penghasilan atau mencari sumber pendapatan alternatif. Untuk Aquarius Lajang, pekan ini ada peluang untuk bertemu seseorang yang menarik hatimu. Seseorang tersebut punya minat dan value yang sama denganmu. Lebih lanjut, olahraga teratur, pola makan seimbang, dan istirahat yang cukup menjadi kunci bagimu untuk menjaga vitalitas. 12. Pisces Kolaborasi dan jejaring memainkan peran penting dalam pengembangan karir Pisces minggu ini. Sementara itu, terkait keuangan, kamu harus menghindari pembelian impulsif. Fokuslah pada tujuan keuangan jangka panjang. Bicara tentang percintaan, menurut Ramalan Zodiak minggu ini, Pisces perlu mengekspresikan perasaan dengan bebas. Bagi yang lajang, ada kemungkinan kamu akan menjalin hubungan romantis baru. Terkait kesehatan, cobalah teknik relaksasi, seperti meditasi atau yoga, untuk mengurangi stres dan meningkatkan kedamaian batin. Pastikan kamu mengonsumsi makanan seimbang, rutin berolahraga, dan istirahat cukup. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang Ramalan Zodiak minggu ini, 27 November sampai 3 Desember 2023. Banjir Keberuntungan Dan untuk Zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan Dupa Gaharu. Dupa Gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat, dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan Dupa Sancita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2023. Juga informasi unik menarik tentang Ramalan Zodiac Minggu ini, 27 November sampai 3 Desember 2023. Banjir keberuntungan. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.